Roti Bulhadad Roti Bulhadad Bukan Tapi Roti Bulhadad Itu adalah Roti Bulhadad Atau wiriknya Sheikh Al-Imam Assyid Ahmad Ar-Rifa'i Jadi Roti Bulhadad Ini cuma Menyusun Akan tetapi Sama Ba'alwi Ini diakuisisi Alias dibegal Alias diakui bahwa Roti itu adalah Sungsunan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Dan bahkan Banyak muhib bin muhib bin Tidak banyak sih Hampir seluruhnya Yang nguayel bahwa Roti Bulhadad itu memang Sungsunan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Padahal Sekali lagi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Itu Menyadur Menyalin Rotibnya Imam Ahmad Ar-Rifa'i Ya Dan Bukti-bukti Yang menunjukkan Bahwa Roti Bulhadad Itu adalah Rotibnya Imam Ar-Rifa'i Ini banyak Salah satunya Adalah Salah satu Oknum Dari Habib sendiri Yakni Habib Muhammad Hussein Al-Hadzi Ini Juga Mengakui Dan videonya Viral kok Viral di Youtube Atau di Facebook Saya pernah menemukan Bahwa Roti Bulhadad Itu adalah Salinan Ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Dari Rotibnya Imam Ar-Rifa'i Ya Kemudian Bukti lagi Bahwa Kalimat-kalimat Sungsunan Di Roti Bulhadad Itu Sama persis Dengan Rotibnya Imam Ar-Rifa'i Yang mana Hidup beliau Ini Lebih dulu Hampir 500 Tahunan Daripada Habib Abdullah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Jadi Jelas ya Jadi Jelas Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Di dalam Kitab Al-Fuyubotul Muhammadiyah Al-Tariqatir Rifaiyah Ya Karangan Dari Syekh Fawaz Bin Bashar Bin Sa'id Bin Muhyiddin Al-Toba Al-Hasani Halaman 132 Sampai 133 Ini Ada Sebuah Keterangan Atau Penjelasan Yang Menjelaskan Tentang Rotibnya Imam Ahmad Ar-Rifa'i Lebih jelasnya Mari kita Baca Ya Wa min Awrodihi Radiyallahu Ta'ala Anu Hadal Wirdul Mubaroku Dan Salah Satu Wiritnya Dari Imam Ahmad Ar-Rifa'i Radiyallahu An Adalah Wirit Mubarok Kola Ba'dul Masyayi Wahuwa Min Jumla Di Awrodihi Rotibah Dan Sebagian Syekh Ya Mengatakan Bahwa Wirit Mubarok Ini Adalah Salah Satu Jumlah Wirit Rotib Dari Imam Ar-Rifa'i Wahuwa Wahuwa Fatihatul Kitabi Salasan Rotibnya Atau Wirit Rotibah Atau Wirit Rotib Dari Imam Ar-Rifa'i Ya Adalah Fatihatul Kitabi Salasan Membaca Al-Fatihah Tiga Kali Ayatul Kursi Salasan Kemudian Ayat Kursi Tiga Kali Aman Ar-Rasul Bima Unzila Ilayhi Min Rabbihi Wal-Mu'minun Kullun Aman Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi War Rusulih Lan Farriku Bayna Ahad Min Rusulih Wa Kalu Samih Sampai Kemudian Setelah Membaca Ayat Kursi Tiga Kali Membaca Kemudian La La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walal Hamdu Yuhi Wa Yuhi Wa Yuhi Salasan Tiga Kali Ya Kemudian Setelah Membaca Aman Ar-Rasuluh Itu Membaca La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walal Hamdu Yuhi Wa Yuhi Wa Tiga kali Kemudian membaca 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 Astagfirullah Rabbil baraya Astagfirullah Minal khataya La ilaha illallah Muhammad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Satu kali Itu penjelasan Wirid rotib Dari Imam Ar-Rifa'i Di dalam kitab Al-Fuyudotul Muhammadiyah Al-Furikotir Rifai'ah Karangan dari Syekh Fawaz bin Bashar Jadi sekali lagi Rotib Rotibul Haddad Itu adalah Salinan Salinan Rotibnya Imam Ahmad Ar-Rifa'i Jadi jelas Rotibul Haddad Itu yang mengarang Bukan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Tapi Imam Ahmad Ar-Rifa'i Yang mana Rotib Wirid rotib beliau Ini Disadur Disalin oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Jadi Para sahabat semuanya Khususnya Para muhibbin Jangan ngeyel Ya Jangan ngeyel Bukti-buktinya Itu sudah Banyak Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!